Hai teksnya ah ini memengalihkan 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 lanjut lanjut-lanjut Hai dia apa pengertian jawab pengertian Maria dikandung dari roh kudus silahkan jawab ya barusan dikasih tahu arti kardos dulu udah jelaskan-jelaskan aja silahkan yaitu roh kudus sendiri karena Yesua itu adalah roh kudus sendiri dikhususkan dipisahkan artinya tidak ada bercampur apapun dengan Maria Maria sama sekali itu nihil warisan genetik waduh maksudnya kau maksudnya eh superior harusnya kau menyebabkan orang yang mengatakan bahwa ada bentar Bang superior sabar-sabar saya kejar dia saya kejar dia bentar superior saya pada mengejar narasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jadi dah MC ya channel yang mengedukasi dan menghibur kita ketahui bersama sebelumnya pendeta Andre tunggal begitu marah begitu tantrum melihat jeselit yang memutuskan menjadi seorang mualaf kita tahu bagaimana Andre tunggal itu begitu kepanasan teman-teman sampai berjilid-jilid dia membuat konten untuk menfitnah jeselit dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya tampilkan dengan detail bagaimana Andre tunggal itu begitu kepanasan terus kita buat konten-konten yang meluruskan fitnahan yang dibuat oleh Andre tunggal dan saya rasa teman-teman sudah pada nonton videonya kalau belum tonton silahkan dicek konten-konten kita sebelumnya yang meluruskan fitnahan Andre tunggal terhadap mualaf kindo jeselin dan kemarin pun ya beberapa hari yang lalu saya sudah menjumpai jeselin dan langsung menanyakan kepada jeselin kesiapan dia dalam berdebat dengan Andre tunggal seandainya seandainya pendeta Andre tunggal berani untuk berdiskusi berani untuk berdialog dan berdebat jeselin mengatakan dia sangat ready untuk menghadapi seorang Andre tunggal karena dia tahu ujung-ujungnya Andre tunggal ini akan mutar sana mutar sini dan jeselin sudah mendapatkan kira-kira ya jurus-jurus untuk mengunci pendeta Andre tunggal supaya lompatnya jangan jauh kali kita tahu Kodondi itu sangat spesialis memberikan argumen dan menunjukkan bukti-bukti supaya para pendeta para pendebat Kristen ini kalau dalam diskusi nggak bisa loncat nggak bisa kabur dikasih kuncian maut dan sudah banyak pendeta-pendeta yang jadi korban kuncian maut dari Kodondi kita bisa lihat bagaimana satu persatu pendeta yang berdebat dengan Kodondi itu selalu terdiam kena skak sampai apa sampai benar-benar berakhir dengan memalukan bahkan hampir semua pendeta yang berdebat dengan Kodondi itu pulang dengan rasa malu itu pulang benar-benar kacau balau dimana para pendukungnya yang sebelumnya datang mendukung dia berbalik menjadi menghina para pendeta ini jadi memang kalau dalam diskusi ya apalagi kita kita bilang kan ini temanya agama ya kurang lebih materinya itu-itu aja dan kalau memang Jesseline mau ya dia mau belajar dia mau dimentorin oleh seorang Kodondi saya rasa dia akan menjadi pendebat yang luar biasa jadi kalau untuk hadapi Andri Tunggal itu kecil sekali kecil sekali dan teman-teman sudah lihat ya video reaksi dari seorang Jesseline ya kalau belum tonton silahkan tonton konten kita sebelumnya juga atau nanti saya taruh linknya di bawah oke teman-teman kita tahu Andri Tunggal ya itu benar-benar dicerca oleh banyak orang bukan hanya dari pihak muslim tetapi dari internal Kristen juga saya baca komentar-komentar di videonya Andri Tunggal semua mempertanyakan kejantanan dari Andri Tunggal dengan mempertanyakan bagaimana mungkin Anda yang mengaku pintar Anda yang mengaku lebih ngerti tentang teologi Anda yang mengaku sebagai pakarnya gitu Anda mengatakan Kodondi gak ngerti Ustadz Ipung gak ngerti Jesseline gak ngerti tapi saat ditantang untuk berdiskusi kok gak berani kok gak berani gitu kan Anda bilang Anda yang ngerti mereka ini yang gak tahu apa-apa begitu ditanya beranikah untuk duduk satu meja membuktikan agar dilihat oleh kalah yang ramai siapa sebenarnya yang tidak ngerti Andri Tunggal langsung apa langsung keringat dingin langsung ketakutan dan ngumpet saya gak tahu dia ngumpetnya di gua yang mana cuman saya berharap jangan keluar dari gua tiba-tiba jadi Tuhan aja tiba-tiba disembah pula si Andri Tunggal ya saya berharap gak seperti itu jangan sampai ada pendukung dia yang tiba-tiba menganggap dia sebagai inkarnasi Tuhan hanya gara-gara dia keluar dari gua padahal dia cuman untuk sembunyi bukan sedang belajar ya tapi sembunyi kita tahu bagaimana netizen ini begitu ganas mempertanyakan kepada Andri Tunggal apakah dia berani untuk berdebat dan itu bukan dari kalangan muslim saja dari kalangan Kristen sendiri itu pengen sekali melihat Andri Tunggal untuk terjun banyak sekali penonton-penonton Kristen itu berharap seorang Andri Tunggal bisa menghadapi Kodondi karena selama ini yang menghadapi Kodondi babak belur semua itu Budi Asali lah ya HTD lah aduh banyak sekali lah pendeta-pendeta bahkan nanti bulan 5 Estrasoru ya bulan 5 nanti Estrasoru yang akan maju cuman mereka kan sudah mikir nih kalau Estrasoru babak belur bagaimana bagaimana gitu apakah Andri Tunggal sebagai seorang pendeta muda yang cerdas tidak berani nih menghadapi Kodondi kan begitu kalau nggak berani Kodondi minimal jeselin lah kan gitu jadi ada harapan dari orang-orang Kristen kalaupun nggak bisa ngalahin Kodondi ya minimal jeselin gitu supaya ada sedikit lah rasa bangga dari pihak Polikardus, Laskar Polikardus ini jangan malu-malu kali gitu kan begitu kalau nggak sanggup lawan misalnya tim A-nya minimal tim B-nya gitu kan misalnya kita lawan Real Madrid nggak bisa kalahkan tim inti Real Madrid yang minimal tim cadangannya atau nggak tim keduanya gitu tim B-Real Madrid kan lumayan juga gitu yang penting namanya berhasil menang ada yang bisa dia banggakan tapi kan kita tahu ini nggak sanggup ya dan teman-teman bisa lihat ini Andri Tunggal benar-benar dipertanyakan terus ya bencong gitu kan pendeta bencong pada gumpet kemana dirimu ditantang cewek musan tuh jadi kita bisa lihat bahwa ini di post sama si Andri Tunggal tetapi ada nilai plusnya teman-teman setelah saya mereaksi beberapa kali fitnahan Andri Tunggal saya lihat nih Andri Tunggal setelah dikejar-kejar oleh banyak orang ini ada sedikit berubah ada sedikit bertobat ya ada sedikit perubahan di dalam diri Andri Tunggal setelah kita menunjukkan bagaimana carut-marutnya kekristenan di internalnya dari kemarin saya hadirkan konten-konten dimana orang Kristen sampai detik ini belum final masih bingung siapa Tuhannya boro-boro untuk berdebat dengan pihak muslim bereskan internalnya aja nggak bisa udah 2000 tahun sudah 2000 tahun masih bingung dan Alhamdulillah setelah menonton video tersebut ya video kita yang kemarin yang menunjukkan carut-marutnya kekristenan Alhamdulillah Andri Tunggal mulai sadar kalau saya lihat sudah mulai sadar video dia yang terakhir ini membahas internal dia membahas tentang tanggapan dan bagaimana reaksi orang Kristen kalau saudaranya sedang jatuh sedangkan yang terakhir 4 hari yang lalu dia masih nyinyirin Kodondi tapi ini Kodondi yang di nyinyirin Jesselinnya udah nggak berani Jesselinnya udah nggak sanggup dia urusin ya dia takut nanti dikejar-kejar masa lawan anak ingusan nggak berani jadi ada sedikit pertobatan dari seorang Andri Tunggal setelah kita sungguhkan tontonan-tontonan video-video bagaimana kacau balaunya sekali lagi bagaimana kacau balaunya ke Kristenan jadi Alhamdulillah setelah menonton video itu yang namanya Andri Tunggal ini sedikit bertobat sedikit bertobat ya saya nggak tahu ini permanen atau hanya sementara tobatnya atau nanti minggu depan kembali kumat tetapi saya berharap ini agak lama lah ya bisa agak lama gitu kumatnya si Andri Tunggal ini jadi supaya lebih lama saya perlihatkan lagi lah video bagaimana carut marutnya ke Kristenan bagaimana kacau balaunya ke Kristenan ya kan yang kemarin itu lima hari yang lalu saya kasih nampak nih Polikardus automalu automalu melihat hancurnya doktrin di dalam internal ke Kristenan kalau yang belum tonton silahkan ditonton video ini dan kita kembali akan hadirkan bagaimana kacau balaunya internal mereka supaya ini menjadi bahan renungan bagi para Polikardus begitu juga elaskarnya bahwa lebih bagus kalian bereskan internal kalian daripada kalian sibuk mengkritisi agama di luar kalian itulah orang bilang jangan kotoran di rumah tetangga anda anda bisa lihat tapi sampah yang menumpuk ya udah penuh di rumah anda kotorannya sudah penuh itu anda gak lihat jangan memalukan bereskan dulu untuk sampah kalian ya oke kita tunjukkan dulu ini video bagaimana carut-marutnya para Polikardus sampai detik ini teksnya bang ini mau mengalihkan dia mau mengalihkan mau mengalihkan jangan mengalihkan jangan mengalihkan lanjut 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 adalah ruah hak kode sendiri dikhususkan dipisahkan artinya tidak ada bercampur apapun dengan Maria Maria sama sekali itu nihil mengalihkan genetik waduh maksudnya 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 harusnya mengatakan betar betar bang superior sabar-sabar saya kejar dia saya kejar dia bentar superior superior saya pandai mengejar narasinya nah yang dikandung dari roh kudus Maria mengandung roh kudus maksumo gitu kenapa yang dikandung dari roh kudus Maria mengandung roh kudus begitu baru berubah jadi daging gitu ya of course waduh berarti kamu bertele-tele bentar berarti kamu mau mengatakan Yesus itu diciptakan dari roh kudus berarti kamu mau mengatakan Yesus itu diciptakan dari roh kudus begitu kalau kongklusimu seperti itu ada masalah di kognitif itu bukan menjadi urus saya tidak ada kesimpulan seperti itu kan apakah ada roh kudus itu ada daging coba gini ya pakai nalar pelan-pelan kamu pakai nalar silahkan kamu mau mengatakan roh kudus itu berubah jadi daging betul itu hanya seperti perubahan fase saya bertanya saya bertanya enggak menyimpulkan kamu enggak bisa mengkolaborasikan teologi dengan Saiz masih di abad 325 bentar kamu kan bilang roh kudus berubah jadi daging artinya kamu mau mengatakan bahwa daging itu dari roh kudus betul bukan daging dari roh kudus ya memang roh kudus itu menjadi sah iya daging Yesus itu dari roh kudus maksudnya betul bagaimana kan Yesus itu roh kudus bagaimana roh kudus oke makanya kedagingannya dari roh kudus kan perhatikan dengan roh kudus mudah loh pertanyaan saya ini enggak enggak sulit-sulit amat ini sederhana saya buat pertanyaan perbaiki pertanyaan salam tidak ada aku begini ya maria dikandung dari roh kudus kamu saya bertanya apakah maria mengandung roh kudus yang di maria mengandung roh kudus ini sehingga baru roh kudus itu berubah jadi daging betul jadi daging enggak kalau enggak enggak bang tah kalau iya iya kan barusan dibilang iya simple iya kan oke berarti berarti ya berarti bahwa daging daging Yesus ini bukan berasal dari roh kudus betul ya roh kudus itu menjadi daging iya artinya daging Yesus ini kan berasal dari roh kudus betul kan iya tapi jangan salah tangkap ya oke betul kan oke baik nah ya artinya engkau mengatakan bahwa engkau melanggar ya Yohanes 3 ayat 6 ya apa bunyinya bentar Yohanes 3 ayat 6 apa yang dilahirkan daging adalah daging apa yang dilahirkan roh adalah roh nah kalau roh mengelahirkan daging itu tidak ada itu proses penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada bentar jangan jangan kejang-kejang kamu kejian betul ini udah klasik bukan perdebatan yang baru adakah roh melahirkan daging coba buka ayatnya Yohanes 3 ayat 6 kita baca apa yang dilahirkan daging adalah daging apa yang dilahirkan roh adalah roh jadi Maria adalah daging melahirkan daging sesuai dengan Roma 1 ayat 3 sesuai dengan Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging dilahirkan dari keturunan daun oke sangat sinkron ini saya tidak bertentangan ya sinkron sekali ya Maria adalah daging manusia melahirkan seorang anak laki-laki yaitu manusia Yesus artinya kedagingan Yesus berasal dari Maria perjemahan lagi oke sekarang kamu mengatakan bahwa roh melahirkan daging kamu sudah membantah ayat melanggar ayat dimana dimana ada pertanyaanmu perbaiki kamu sudah melanggar ayat apa yang dilahirkan daging adalah daging pertanyaanmu perbaiki roh melahirkan daging Kejia Kejia makanya kau berhati-hati untuk menjawab jangan asal ceplos ya jangan asal ceplos pertanyaanmu perbaiki makanya kamu sangat sederhana pertanyaan saya tadi pertanyaanmu itu sudah bias kognitif alam saya sangat sederhana bertanya saya tanya kedagingan Yesus berasal dari mana bentar aduh kacau ini saya ya memang kacau pertanyaanmu apa roh melahirkan daging ya artinya roh melahirkan daging iyalah asalnya daging dari mana yang melahirkan asal-asal asalnya daging itu kan dari roh kudus kan kalau kamu bilang roh berubah menjadi daging artinya roh melahirkan daging oke yang melahirkan siapa kamu bilang tadi roh menjadi daging roh berubah menjadi daging artinya roh melahirkan daging aku keelang keelang kamu yang menolak bagaimana nih kejia berubah menjadi kejia berarti roh melahirkan daging sama aja kami berkata ke dagingan Yesus itu berasal dari Maria artinya ibrani 10 ayat 5 berkata tubuhnya disediakan kamu mengatakan roh menjadi daging roh berubah menjadi daging artinya kamu mengatakan roh melahirkan daging sudah selesai disitu kamu mengatakan roh berubah menjadi daging kamu mengatakan roh melahirkan daging roh itu sama saja sama itu menciptakan dari yang tidak adab dihujudkan menjadi adab sama dengan kamu mengatakan roh melahirkan daging sama itu sama kesia ketika kamu mengatakan roh berubah menjadi daging dan roh menjadi daging itu sama dengan roh melahirkan daging sama sampai melahirkan yang mereka bukan tadi bilang banyak tadi kedagingan Yesus dari mana dari roh kudus kabila mengatakan kalau kamu mengatakan roh menjadi daging roh berubah menjadi daging maka roh melahirkan daging sama aja itu tuh siapa yang melahirkan Halo loh dikatakan ditunjukin ayah tadi roh melahirkan roh daging melahirkan daging kamu tadi mengatakan roh berubah menjadi daging pertanyaan saya siapa yang melahirkan saya boleh komentar enggak saya ketika mengatakan roh berubah menjadi daging shalom shalom gini-gini sebentar saya ngomong ya saya ngeliat sabar 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 ya iya lanjutannya apa jawab itu enggak usah ke kiri ke kanan kek sotri storymaker pula sebentar ya bentar wes kamu barang naiwek sendiri sebentar iya ditanya indomie mama kamu cewek apa cowok cowok udah nggak usah kesana kesini kita tanya ama superior-superior kamu sudah makan jawabannya aku tadi dari pasar beli baju akhir-akhir begitu gimana kita mulai sudah sudah selesai disitu nah tadi narasi kalian perbaiki ya pertanyaannya roh mau melahirkan daging sekarang pertanyaan yang melahirkan siapa waduh secara manusiawi bayi itu dilahirkan Maria nah sekarang ini kan kita mau bertanya yang melahirkan bentar dulu kamu dengar pertanyaan ya dengar pertanyaan saya on the track ya kamu jangan lari dulu saya bertanya sama kamu 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 oke ya karena melahirkan Maria apalang ah iya yang melahirkan Yesus itu Maria jelasnya nah sekarang kan kita tanya bentar gejia Oke Maria itu roh apa enggak ikutin dulu Maria itu roh oke enggak manusia terus kenapa ada narasi roh melahirkan daging oke kan saya akan bertanya kamu tadi bertanya kan sama saya ya kan Maria enggak punya sel sperte enggak dari hubungan sperma Oh iya bener makanya saya bilang Maria bertanya kepada malaikat aku belum bersuami Bagaimana aku bisa mengandung anak seorang anak lalu jawab malaikat roh kudus roh kudus turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menangih engkau artinya dengan kuasa Allah roh kudus itu memberikan mujijat tanpa adanya sperma Maria bisa hamil dah kedagingannya diambil dari Maria karena mar maria itu manusia bentar makanya maka juga ini manusia Yesus benar-benar wet-wet kamu jangan potong juga jangan potong kamu nasakara wet jangan kamu potong jangan sekarang bertanya elang-elang jangan bertanya stop sampai disitu sikap silahkan mas Yes mau ditambahin jangan bertanya dulu temen-temen aku udah tidur Oke baik elang wes wes silahkan ya apa yang mau bantau wet-wet silahkan dapat poinnya begini jadi saya minta diam dulu ya sebenarnya Alkitab itu sudah jelas bahwa kandungan Maria itu hanya dipinjam dipakai betul itu harus dipahami baru kita harus kembali dulu ketika malaikat mendatangi bahwa Yusuf ketika dia akan menceraikan wes 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 meriah kandungannya itu dipinjam jadi di dalam kandungan itu udah ada baby yang udah ada kakinya kepalanya udah lengkap tuh duduk di dalam perut ya kedagingannya dari mana itu bukan begitu bukan begitu Oke lanjut oke jadi ketika itu malaikat mendatangi Yusuf dan berkata bahwa anak yang kau kandung anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari ingat dulu dari roh kudus Oke setelah itu dijawab kita bertanya apa itu dari roh kudus yang ada di kandungan Maria kita akan bertanya ternyata Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Firman Firman itu sudah menjadi manusia jadi Firman ini inkarnasi menjadi daging menjadi manusia tahu nggak mengerti nggak yang dikatakan inkarnasi mengerti nggak yang dikatakan Giovanni itu yang harus dipahami jangan bertanya jangan bertanya jelaskan jangan bertanya jelaskan sudah jelas itu jawabannya itu oke oke ini step saya step saya bentar ke dagingan Yesus itu berasal dari mana ya berasal dari inkarnasi dari roh kudus dari Firman dari roh kudus artinya artinya roh kudus berubah jadi daging betul botol bukan isi maksud dari roh kudus berarti ada roh ini adalah bapak wajah itu adalah roh kudus perhatikan pertanyaan saya wet wet jangan kamu emosi ini sederhana saya roh kudus tadi yang menjadi daging betul kamu saya simak perkataan saya nggak bicara gitu nggak bicara ngomong bagaimana kedagingan Yesus ini berasal dari mana kedagingannya silahkan jawab berasal dari Firman ini aku ya hati bagaimana prosesnya berasal dari primat itu berubah jadi daging betul kan nanti aku kita punya berbicara Firman itu sudah menjadi lagi dikejar bingung dia kan dikejar bingung ya teman-teman sudah saksikan ya jadi ya kita tahu sendirilah sampai detik ini belum final pemahaman mereka ini masih membagongkan membingungkan dan Alhamdulillah setelah kita suguhkan video-video seperti ini makin banyak nih orang-orang Kristen yang bertobat nggak berani lagi mengkritik agama Islam memilih bungkap eh rupanya kami nggak beres eh rupanya agama kami sendiri juga belum beres kok nggak benar kok ngapain kita kritis Islam ya Alhamdulillah mulai banyak yang pemikirannya seperti itu tetapi alangkah baiknya kalau ada yang mulai berpikir oh ini nggak beres agama kita nih ternyata agama kita nih buatan manusia ternyata yang kita anggap kitab suci ini setelah kita pelajari ini kitab buatan manusia ayatnya ditambah-tambah ada pemahaman orang-orang yang sebenarnya pagan dimasukin juga semoga ada yang mulai berpikir dan Alhamdulillah sudah mulai banyak yang mualaf setelah kita berikan tontonan seperti ini ya saya ingat tahun lalu bagaimana berbondong-bondong orang memutuskan mualaf setelah mereka melihat perdebatan sesama Kristen perdebatan antara satu pendeta dengan pendeta yang lain sama-sama pendeta sama-sama mengaku diurapi roh kudus tapi bangku hantam ribut terus masih bingung siapa Yesus jadi orang awam atau penonton penonton atau jemaat-jemaat biasa itu pasti akan bingung gitu kan wah ini nggak jelas nih agama kita dan terakhir memutuskan untuk keluar dari agama ini daripada mereka ikutan bingung jadi kita doakan setelah menonton ini makin banyak orang-orang di luar sana yang ikutan bingung juga ya kalau yang muslim jangan bingung gitu kita paling bingung ini agama kok seperti itu kan gitu tapi kita nggak perlu bingung kok bisa gitu Tuhan mereka seperti itu biarkan mereka mereka yang bingung sendiri sehingga akan banyak orang-orang di luar sana yang memutuskan untuk keluar dari agamanya terlepas dia mau jadi mualaf atau tidak minimal doktrinnya tuh lepas dulu gitu ya minimal jadi ateis kayak gitu kan yang penting doktrinnya lepas dulu nanti baru pelan-pelan dia akan mencari tahu kebenaran dia nanti pelan-pelan baru mulai akan berpikir yang penting ini lepas dulu nih ajaran ini ya jadi kita doakan gitu sama kayak jeselin ya jeselin itu kesaksiannya tuh dia sudah mendapati bahwa agama ini nggak jelas agama ini ada sesuatu nih ada sesuatu yang nggak benar gitu kan ini ternyata ayat-ayatnya ditambah-tambahin begitu dia tahu apa yang dia lakukan apakah jeselin langsung jadi mualaf enggak jeselin memutuskan jadi ateis dulu sampai tiga tahun bayangkan dia memutuskan jadi ateis tiga tahun setelah tiga tahun ateis baru sekarang dia belajar lagi gitu kan apalagi setelah dia nonton debat-debat dia lihat wah ternyata Islam lah yang bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dia selamanya yang dimana di agama sebelumnya itu kalau dijawab muter-muter nggak jelas nggak ada kepastian hanya di Islam lah ternyata ada kepastian dalam menjawab segala permasalahan dan gunda-gulana dari seorang jeselin dan saya rasa teman-teman di luar sana juga banyak yang seperti itu saya yakin sama seperti saya dulu saya tuh punya banyak pertanyaan dan saya melihat bahwa agama ini nggak bisa menjawab agama ini nggak bisa menjawab tapi nggak mungkin kita jadi ateis waktu itu ya karena saya berpikir ateis itu bukan solusi jadi saya tetap jalani bahkan saya lebih giat lagi dalam pelayanan jauh lebih giat supaya saya kenal lebih banyak orang-orang yang taat orang yang spiritualnya bagus gitu kan tapi makin kesana saya lihat loh ternyata mereka sendiri juga ketakutan mereka sendiri juga masih ragu dengan iman mereka tapi Alhamdulillah langsung saya ketemu dengan Islam saya langsung belajar dari Islam ya karena udah zaman YouTube ya saya nonton-nonton saya lihat perdebatan saya cari tahu saya buka sendiri ayatnya dan saya menemukan bahwa yes ternyata yang di sebelah hanya utusan hanya utusan yang tiba-tiba diangkat jadi Tuhan dituhankan gitu disakralkan padahal dia hanya manusia biasa jadi semoga dengan video video seperti ini ini membuka mata teman-teman di luar sana karena tujuan kita adalah membuka mata teman-teman kita membuka hati mereka ya membuka akal mereka yang mungkin selama ini sudah tertutup lemak kalau Bang Handi bilang ini kebanyakan makan babi lemak babi jadinya akalnya itu mampet ya akalnya mampet jadi ini kita coba rangsang supaya bisa aktif lagi nih saraf-sarafnya otaknya bisa aktif lagi supaya mereka bisa belajar mereka bisa tahu ya semoga apa yang kita lakukan ini bisa membantu teman-teman kita jangan sampai mereka menjadi orang yang merugi karena memang kita diperintahkan untuk menyampaikan walaupun cuma satu ayat ya kita disuruh sampaikan untuk itu jangan bosan-bosan jangan jemu-jemu teman-teman untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana yang masih di luar Islam masih di luar keselamatan kalau kita nggak bisa jelaskan sendiri yang minimal bantu share bantu share video-video seperti ini supaya mereka makin cerdas supaya mereka jangan jadi orang yang merugi jangan sampai gini lah kita nih di dunia ngumpul bareng sama mereka kita punya teman nih ngopi bareng ngumpul bareng main bareng gitu nanti di akhirat kita nggak ketemu lagi kan sedih dia di neraka kamu di surga kamu di jana nggak akan bisa ketemu teman-teman nggak bisa ketemu gitu kan sedih kita kan pengennya tuh berkumpul lagi kita nanti itu reward yang paling besar itulah bedanya kita dengan mereka di Islam kita berpisah sama keluarga kita ada yang meninggal keluarga kita itu cuma sebentara di dunia nanti di akhirat kita berkumpul lagi beda dengan sebelah gitu kalau ditanya eh nanti kamu ketemu mamamu lagi nggak di surga nggak loh kok nggak ketemu ya nggak lah kita udah hidup seperti malaikat nggak mengenal satu sama lain gitu kan oh sedih kali gitu jadi kalau ada yang belum disampaikan kepada mamanya gimana sampaikan ke kuburan apakah seperti itu memangnya mamanya di kuburan bisa dengar kan nggak jadi aduh sedih ya sama mereka tuh istilahnya kalau udah di dunia selesai udah selesai gitu nggak akan ada lagi kelanjutannya suami istri juga sama mereka cuma jadi suami istri di dunia di akhirat nggak karena di akhirat mereka jadi pasangan dari Tuhannya perkawinan anak domba mereka dikawinkan sama anak domba ini anak domba yang bertanduk tujuh bermata tujuh ngeri teman-temannya bayangkan tanduknya tujuh gitu matanya tujuh pula gitu kalau tanduk tujuh masih mending ya ini matanya tujuh juga dan itu kawin pula gitu kalau cuma ketemu masih mending ini nggak kawin kawin sama dia ngeri oke mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan semoga video ini bisa membuka mata teman-teman semua ya dan sedikit iklan teman-teman bagi yang tergerak untuk membeli baju jangan lupa kita ada menjual merchandise pendebat ya ada Bang Zuma Alayubi HMC tentunya ya kalau Bang Zuma yang paling banyak koleksinya karena memang yang paling laku ya jangan lupa bagi fans-fans Bang Zuma untuk dibeli baju tersebut bagi teman-teman bisa dibeli di Tokopedia nama tokonya Jeff Friends atau bisa juga melalui nomor WA yang tertera di bawah ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perjuangan ini makasih buat semuanya dan sedikit iklan juga lagi banyak iklan sekarang nggak apa-apa lah ya jadi jangan lupa juga didukung satu channel kita lagi yang bernama HMC News supaya kita bahagia teman-teman kasian juga kalau nggak ya jadi bagi teman-teman tolong dibantu channel kita yang satu lagi namanya HMC News kalian tinggal ketik HMC News yang logonya seperti ini masih 2 ribuan subscribernya tolong dibantu dan isi dari konten video ini tentu saja konten yang berbeda dari jadit HMC karena kalau kontennya sama nanti orang lebih milih nonton di jadit ya nggak nonton di HMC News jadi mau nggak mau HMC News itu kita hadirkan konten-konten yang jauh lebih keren sebenarnya jauh lebih keren daripada jadit supaya laku jadi kalau dikasih konten yang sama mungkin orang nggak mau nonton jadi kita harus kasih yang lebih keren jadi jangan lupa di cek di HMC News untuk itu makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih